Dan Tuhan Yesus disini saling berbagi kebenaran Puji Tuhan, tadi pagi sudah berbagi bersama saudara-saudari sekalian Lihatlah kemah Allah di antara manusia Sori ini kita akan melanjutkan topic yang sama Nah,早上我们已经学习到 这个神的藏目 本来就存在在天上 Tadi pagi kita sudah sama-sama belajar bahwa kemah Allah itu adanya di surga Dia pada mulanya ada ketika Allah itu ada Nah,这个藏目,是主耶稣亲自知他 Kemah Allah ini adalah diciptakan oleh Allah sendiri Dan juga dalam situ dia mengabarkan Injil keselamatan Nah,这个藏目,本来在天上怎么会降下来呢 Bagaimana kemah Allah yang ada di surga itu bisa turun ke dunia Karena ada suatu perjanjian baru E就是神借着耶利米先知 在耶利米書31章所宣告的 Seperti yang dituliskan di kitab Yeremia pasal 31 Karena Allah akan membuat suatu perjanjian baru dengan bangsa Israel Berbeda dengan perjanjian yang dia buat dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir Karena pada saat itu bangsa Israel tidak memegang perintah Allah Nah,这个天上的藏目就凭着这个应许降下来 Lalu kemah Allah ini pun turun dari surga Melalui Yesus Kristus yang disalibkan di atas kayu salib Dengan mengalirkan darahnya Dengan darahnya yang berharga Membuat suatu perjanjian yang baru dengan kita Lalu Tuhan pun bangkit dan terangkat ke surga Dan dia memberikan roh kudus Dan juga mendirikan gereja Maka dari itu gereja Allah adalah kemah Allah Tuhan pun dari surga ke dunia Bukan yang didirikan oleh manusia Setelah Tuhan Yesus mendirikan gereja dengan roh kudus Dia juga ada di dalam gereja Seperti yang dikatakan di kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke 6 Dia adalah anak tunggal Allah Yang mendirikan rumah Allah Tuhan Yesus menjadi anak tunggal dan mendirikan rumah Allah Nah,这个家就是永生神的教会 Rumah ini adalah gereja Jadi kita harus mengenal gereja ini dengan jelas Dia adalah didirikan oleh roh kudus Bukan didirikan oleh manusia Jadi kita berbeda dengan aliran gereja yang lain Karena gereja Allah alla yang ada satu Karena gereja Allah adalah yang sudah di dengan adanya darah Tuhan yang sudah dikorbankan setiap orang yang sudah diperhatikan roh kudus dan juga sudah diperhatikan darahnya dengan baptisan dikumpulkan menjadi gereja yaitu adalah tubuh Allah tubuh Allah hanya ada satu bagaimana mungkin ada dua tubuh apakah Anda pernah melihat ada satu orang dengan dua tubuh maka dari itu tubuh Allah hanya ada satu yang menyelamatkan juga hanya ada satu lalu setelah kemah Allah dari surga turun ke dunia apakah tujuannya kita buka wahyu pasal 21 wahyu 21 ayat yang ketiga lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka ayat 4 dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkabungan atau raut tak tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu disini ada tiga tujuan yang pertama adalah untuk ada di tengah-tengah manusia lalu yang kedua adalah Allah ia akan diam bersama-sama dengan mereka agar kita menjadi umatnya kita menerima dia sebagai Allah kita yang ketiga dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka kita harus berserah kepada Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera dan suka cita kita akan menghapus segala air mata agar pada akhirnya kita bisa menerima suatu kebahagiaan yang kekal 好 那我 一段一段的 来跟大家 分享 saya akan bagikan satu per satu 神的账目 降在人间 kemah Allah ada di tengah-tengah manusia 他要达到的 第一个目标 ini adalah tujuan pertama 就是要 神要与人同住 maksudnya adalah Allah berada di tengah-tengah manusia ini sama dengan perintah yang perintahkan Allah kepada Musa pada saat itu ketika akan membangun kemah suci tadi pagi kita ada membaca kitab keluaran pasal 25 ayat 9 Allah memerintahkan Musa untuk membangun suatu kemah agar ia bisa tinggal di tengah-tengah mereka jadi tujuan pertama dari turunnya kemah suci itu adalah karena Allah Allah ingin tinggal di tengah-tengah manusia pada saat perjanjian lama kemah itu berbentuk bisa dilihat yaitu yang bisa dilihat yang terlihat dengan mata tapi setelah dua tiga hari akan diangkut pindah tempat jadi maksudnya bersamanya itu tinggal bersama itu adalah suatu hal yang tidak kekal seperti pada saat Raja Salomo membangun baik Allah barulah pada saat setelah Tuhan menembus dosa kita dia menjanjikan roh kudus agar tinggal dalam batin kita yang akan tinggal selama-lamanya kita buka Yohanes 14 Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya 17 yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diang di dalam kamu ini dikatakan bahwa akan diberikan roh benaran kepada kita yaitu roh penolong agar ia menyertai kita selama-lamanya selamanya ada dalam hati kita agar kita bisa menjadi benar-benar anak Allah jadi rahudus ini dijanjikan Allah yang yang menjanjikan yang akan memberikan kepada anak-anaknya untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya dan akan menjukan dan akan menjukan yang menjukan dan akan menjukan dan akan menjukan dan akan menjukan yang artinya Allah berserta kita apabila kita sudah menyadari kita harus sungguh-sungguh berterima kasih apakah kita ini Allah ingin tinggal dalam hati kita hati kita menjadi baiknya yang kudus dan juga tinggal bersama-sama dengan dia kecuali kita melakukan dosa yang tidak berkenan dihadapan Allah roh kudus tetap akan tinggal bersama dengan kita sekarang ada tinggal bersama di masa depan pun akan tetap tinggal bersama-sama dengan kita ini adalah Immanuel selain itu apakah yang akan ditunjukkan Tuhan itu ada di dunia dan juga ada di surga sungguh luar biasa kita lihat Yohanes pasal 3 Yohanes 3 ayat yang ke-13 Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia disini dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang pernah turun dari surga mungkin adalah suatu hal yang sulit untuk dibayangkan dia turun dari surga tubuh ini ada di dunia dan juga di surga Yaakub dari bangsa Israel ketika dia meninggalkan kampung halaman ke Padang Aram ketika dia merasa takut dan bimbang dan dia pun bermimpi melihat sebuah tangga tangga itu mulai dari di dunia tapi bisa sampai ke surga dan di tangga ini ada malaikat yang berjalan-jalan Tuhan ada di atas tangga tersebut menampakkan diri kepadanya dan memberikan suatu janji tempat yang kamu sedang tinggal itu akan aku berikan kepadamu kuturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan juga pasir di laut orang orang di dunia akan menghormati kuturunanmu 这个 Yaakub一醒过来 神竟然在这边 这个就是我们所说的 天梯 那这个天梯 到底是谁 apakah tangga ke surga ini 我们来看 我们来看 kita buka kitab Yohanes 第一章 将来就是 他会看见 天使 在耶稣的身上 爬来爬去 dia akan melihat malaikat malaikat Allah turunai kepada anak manusia 也就是 也就是 耶稣 这个身体 是天梯 maksudnya Tuhan ini adalah tangga menuju ke surga 是世人 唯一通往天上 的一条路 adalah suatu jalan satunya menuju ke surga 那就是 祂为我们 成就的十字架 救赎 maksudnya adalah Tuhan sudah menghormatkan dirinya dikayu saldo dengan darahnya yang berharga bukan suatu jalan bagi kita semua 那经过这个 保水 受罪 洗礼过的人 orang yang sudah menerima baptisan dan penghapusan dosa ini disatukan 就是 教会 yang adalah gereja Allah 也是 基督的身体 yang juga adalah tubuh Allah 就是 天梯 yang adalah tangga menuju ke surga 是人 唯一 通往天上 的一条路 更是 神的 站幕 所以我们现在 只有起来就是 一个基督身体 所以我们现在 就是一个基督身体 那我们的肉体 在地上生活 但是我们的生命 是在天上的 但是肉体 是在天上的 我们看 孤独的 我们看 孤独的 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 三节 第三节 第三节 第四节 第四节 Kolosul 3 Ayat 3 sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah 4 Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan di sini dikatakan setelah kita dibaptis kita telah mati dan hidupmu telah diperbaharui bersama dengan Tuhan sekarang roh kudus hidup bersama-sama dengan kita roh Allah ini ada dengan Allah sendiri hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Kristus ada di surga hidupan kita di sini tertulis tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah maka kita disebut adalah warga kerajaan Allah gereja ini adalah tubuh Allah dia didirikan di dalam dunia tapi rohnya ada di surga menjadi satu-satunya jalan untuk menuju kerajaan surga dan juga menunjukkan bahwa Allah itu ada di dunia dan juga ada di surga karena roh Allah itu dia tidak peduli pada ruang dan waktu karena ruang dan waktu itu Allah yang mengatur dia bisa ada di dalam situ tapi di saat yang bersamaan dia bisa melampaui itu ini adalah Allah yang kita percaya pada saat ini dan sejujurnya puji Tuhan puji Tuhan kita semua bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk menjadi tubuh Allah yang berkumpul di sini untuk berkumpul di sini untuk berkumpul di sini untuk menuju kerajaan surga tujuan kedua dari turunnya kemah Allah dari surga ke dunia adalah bahwa mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka Allah menjadikan kita sebagai umatnya kita pun menjadikan Allah sebagai Allah kita nah, saya akan menjelaskan ya saya akan menjelaskan ya 因为,当亚当犯罪以后 setelah Adam melakukan dosa kiri manusia itu dibutus oleh Allah hubungannya ke arah yang berbeda tapi sekarang melalui Tuhan Yesus kita akan kembali menjadi umatnya menerima kita menjadi umatnya Apa yang harus dilakukan oleh umat Allah Ada dua tujuan Yang pertama Dia akan memelihara kita Yang kedua Dia menuntun jalan kehidupan kita Karena kita adalah umat Allah Dia adalah gembala kita Pastinya dia akan memelihara kehidupan kita Dari zaman penciptaan sampai sekarang Selalu sama seperti itu Kita lihat dalam taman Eden Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Apa hal yang pertama diberitahukan kepada mereka Apa yang mau kalian makan, minum Kalian boleh putuskan sendiri Yang ingin dia sampaikan Untuk diberikan kepada umatnya Janganlah kita khawatir akan segala masalah hidup Di bawah matahari Tetapi setelah mereka berdosa Mereka diusia dari taman Eden Lalu Tuhan pun memberikan satu peringatan Kamu akan dengan susah payah Untuk bekerja berusaha Dan kehidupanmu juga akan melalui hal-hal yang Menurut kesulitan Untuk mencapai suatu keberhasilan Lalu ketika Umat Israel keluar dari tanah Mesir Ketika berjalan di Padanggurun Makanan yang mereka bawa dari Mesir itu sudah habis dimakan Lalu Tuhan pun memberikan suatu Ada mana yang turun dari surga untuk dimakan oleh mereka Selama 40 tahun mereka tidak harus menanam Mereka buka mata sudah ada mana bisa dimakan Ketika tidak ada air untuk diminum Keluarlah air dari batu Kenapa disebabkan seperti itu? Kita bisa makan, kita bisa minum, itulah hidup Dalam 40 tahun Tuhan sudah membantu mereka Karena sekumpulan orang ini adalah Umat pilihan Allah Nah, kita semua merasakan bahwa Tuhan ada memelihara kita Saya beritahu pasti Tuhan melakukan hal itu Kita buka Matius pasal yang ke-6 Ayat yang ke-33 Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Disini Tuhan menjanjikan kepada kita Segala hal yang kita butuhkan Allah sudah pasti tahu Jadi apakah yang harus kita lakukan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Segala permasalahan di dunia akan ditolong oleh Tuhan Karena kita adalah umat pilihannya Allah pasti akan memelihara kita Yang kedua Dia akan menuntun jalan hidup kita Kita lihat ketika mereka jalan di padang gurun Ketika pagi hari ada tiang awan Malamnya ada tiang api Ketika mereka berjalan beristirahat Mereka melihat pada tiang tersebut Arti dari tiang awan dan tiang api adalah Mendapatkan roh kudus Kita pada hari ini Roh kudus yang dijanjikan tinggal dalam hati kita Menjadi roh penolong Menuntun kita agar bisa mengerti kebenaran Menuntun kita dalam hidup di dunia ini Dan juga menuntun kita di jalan kehidupan Kita buka kitab 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 2 Ayat yang ke-27 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan Yang telah kamu terima daripadanya Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu Tentang segala sesuatu Dan pengajarannya itu benar Tidak dusta dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu Demikianlah hendaknya Kamu tetap tinggal dalam dia Disini dikatakan tentang pengurapan Maksudnya adalah roh kudus Roh kudus yang kita terima Tinggal dalam hati kita Tidak perlu ada orang yang mengajarkannya pada kita Ini adalah Ini adalah janji yang indah Hanya ada roh Allah yang mengajarkan kita Tentang segala sesuatu Baik besar atau kecil Jadi kita harusnya bisa berdoa Berdasarkan roh kudus setiap hari Ketika hidup kita Ada di tengah-tengah perjalanan Janganlah kita menentukan arahnya Sesuai dengan Keinginan kita Kita harus meluangkan lebih banyak waktu Berharap kepada Tuhan Agar kiranya Allah menuntun kita Agar kita bisa berjalan di jalan yang paling benar Bisa berjalan di Menurut sesuai dengan kehendaknya Ini adalah tugas dari roh penolong Yang Tuhan berikan kepada kita Untuk jalan di dunia ini Sampai akhirnya kita bisa berjalan Sampai ke kerajaan surga Ini adalah Allah menerima kita Menjadi umatnya Lalu kita menerima Ia menjadi Allah kita Apa yang akan kita lakukan? Ada dua hal Yang pertama Kita harus menyembah Allah Yang kedua Kita harus Melayani dia Menyembah dan melayani Sekarang kita sudah menerima dia Menjadi Allah kita Kita harus menyembah dan melayani dia Menyembah Allah yang ada Yang ada di surga Bagaimana caranya? Dulu dalam zaman perjanjian lama adalah menurut hukum Tapi sekarang dalam zaman perjanjian baru berbeda Apabila kita ingin menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran Jadi pada hari ini bagaimana cara kita menyembah Allah? Sangat mudah Dalam roh dan kebenaran Apa yang itu roh? Apa yang itu roh? 原文就是圣灵 Bahasa aslinya adalah roh kudus 誠实 原文就是真理 Kebenaran itu adalah kebenaran firman Tuhan 你想想看 Kita pikirkan kita mau menyembah Allah Kita pikirkan kita mau menyembah Allah Kita harus mengerti apa yang Allah suka Itu adalah kehendak Allah Semua kehendak Allah tertulis dalam Alkitab Yang disebut kebenaran Kebenaran ini menunjukkan yang Allah kehendaki Nah,圣灵 圣灵就是圣灵 Roh kudus adalah roh Allah Dalam kitab 1 Yohannes pasal 5 Dikatakan bahwa roh kudus adalah kebenaran Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah apabila kita mau mengerti Atau mengenal kebenaran Kita harus ada roh kudus Ini adalah janji yang diberikan oleh Tuhan Dalam kitab Yohannes pasal 16 ayat 13 Rok kudus akan datang Dia akan menuntun kita ke dalam kebenaran Dia akan menuntun kita ke dalam kebenaran Dan dia memberitahukan kita seperti itu Jadi kita harus bersantar kepada roh kudus Untuk mengerti kebenaran Masalahnya adalah setelah kita mengerti kebenaran Kita harus hidup berdasarkan pada kependak Allah Tapi seringnya itu tidak bisa terlaksana Kita sudah tahu dengan jelas bahwa Allah menyukai hal ini Tapi keinginan daging kita selalu menghalangi kita Untuk melakukan hal tersebut Jadi bagaimana? Kita harus bersantarkan pada roh kudus Kita harus jujur tentang kelemahan kita Agar kiranya roh kudus menambahkan iman kerohanian kita Bisa mengalahkan hawa nafsu Bisa mengalahkan keinginan daging Dan kita bisa menyembahnya sesuai dengan kebenaran Ini maksudnya adalah untuk menyembah Allah Dalam kebenaran dengan bersantarkan roh kudus Ketika kita sudah menerimanya sebagai Allah kita Lalu kita harus melayani-Nya Bagaimana cara melayani-Nya? Kita buka Roma pasal 12 Roma 12 ayat 1 sampai 2 Roma 12 ayat 1 Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan buddhimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Di sini Paulus memberitahukan kita Kita sudah menerima Yesus Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup Maksudnya adalah persembahan yang hidup Karena kalau persembahan yang hidup dalam kitab perjanjian lama Lalu全資放在祭坛上 Dan dibakar Tapi kalau dalam perjanjian baru yaitu persembahan yang hidup Maksudnya persembahan yang hidup di sini adalah Ketika kita dibaktis Sampai ketika kita meninggalkan dunia ini Tubuh kita itu adalah sepersembahan yang hidup untuk melayani Allah Di dalam keluarga pun sama 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 教会 Di dalam masyarakat Kita harus ingat bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup Bagaimana cara-nya persembahan yang hidup ini agar Allah berkenan Di dalam keluarga pun 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 Agar kita bisa tahu kendak Allah Jangan seperti dunia ini Jangan seperti dunia ini Hanyalah satu tujuan Agar kita bisa mengenal apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Lalu kita melayannya sesuai dengan kehendaknya Pastilah Allah berkenan Karena kita melayannya sesuai dengan kehendaknya Lalu setelah melayannya Kita bisa menunjukkan kehendak Allah tersebut Kita buka kita Filipi Filipi Ayat yang kedua Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Kita melakukan segala sesuatu Ada Allah yang bekerja bersama dengan kita Menurut kerelaannya Bagaimana cara kita melakukan hal ini Tentu saja kita harus mengerti Yang adalah Bersanakan roh kudus untuk mengerti kebenaran Bersanakan roh kudus untuk mengerti kebenaran Dan kita ingat dalam otak kita Kedika ada apa yang harus kita lakukan Kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehandaknya saya juga melakukan itu sesuai dengan kehandak Allah artinya Tuhan ada dalam hati kita berjalan bersama kita untuk melaksanakan kehandaknya maka kehandaknya itu bisa kita mengerti kita harus menunjukkan kemuliaan Allah dengan tubuh kita ini adalah tujuan tertinggi dari pelayanan kita buka kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 20 dan 21 dua puluh tetapi kamu bukan demikian kamu telah belajar mengenal Kristus dua satu karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus di sini dikatakan kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia karena神的话 berkataan Allah dalam otak kita pikiran kita ketika kita ada suatu permasalahan lalu muncullah perkataan Allah yang memberitahu kita apa yang Allah sukai yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui itu 神就会照着 运行在 我们心里的大力 dia akan ada dalam hati kita dan juga yang akan mengajarkan kita menurut dengan kebenaran karena kita sungguh harus benar-benar mengerti kehendaknya jadi tujuan dari pelayanan agar Allah ada di dalam gereja gereja adalah tempat berkumpulnya para jemaat Allah dengan Yesus Kristus dan menunjukkan kemuliaannya ini adalah tujuan dari pada pelayanan sujuan不是 只要我喜欢 有什么不可 不可以这样 bukan maksudnya pelayanan itu kalau saya suka saya lakukan 我们华人在拜偶像 你看 哪一个人 跟偶像问 你喜欢吃什么 我喜欢 我拜 拜你什么东西 misalnya ada orang yang menyebab berhala atau patung apakah dia akan bertanya ke patung tersebut kamu sukanya makan apa 没有人在问的 都是 我自己做主 sebenarnya hanya manusia yang menentukan 我今天 心情好 我买 比较豐盛一点的 煮给你吃 hari ini perasaan saya lagi agak baik saya akan memberikan sesuatu yang lebih enak 我经济 比较不好 随便 ketika ekonomi saya kurang baik sudah sembarangan saja sangat jarang ada orang menyembah sesuatu itu bakal nanya kamu mau disembah oleh apa tapi kalau kita menyembah Allah yang sejati tidak boleh seperti itu kita harus belajar hal ini seumur hidup kita jadi Allah kita itu sukanya disembah seperti apa agar setiap hal yang kita lakukan bisa berkenan dihadapannya maka Allah pun akan berkenan akan perlainan kita lakukan tujuan ketiga dari turunnya kemah Allah ke dunia adalah kita buka wahyu pasal 21 ayat yang keempat ayat yang keempat dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu maksudnya adalah dalam Kristus tidak ada lagi yang namanya kesedihan kita bisa bersantara Tuhan untuk mendapatkan sukacita ini adalah janji yang diberikan Tuhan setelah kita sudah meninggalkan dunia ini kita akan masuk ke dalam kerajaan surga tidak ada lagi kesedihan di sana tidak ada lagi ratap tangis akan akan bersyuk cita selamanya tapi hari ini kita masih hidup di dunia bagaimana cara kita bisa menerima kebahagiaan ini kita buka Filipi kita buka Filipi dalam doa dan permohonan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur tujuh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Bagaimana caranya mendapatkan menerima perjanjian Tuhan dalam dunia ini agar bisa menjalani hidup ini dengan bersyukacita bersyukacita itu adalah yang diinginkan oleh manusia tentu saja bersyukacita secara rohani tidak bisa diperoleh dengan harta di dunia bukan dengan cara misalnya kita minum satu botol anggur atau makan sesuatu bisa menjadi bersyukacita wujudu所给我们的是快乐 yang diberikan oleh dunia adalah 快乐是感官的问题 kesenangan kesenangan adalah satu hal yang tidak kekal bersyukacita di rasakan oleh rohani kita bersyukacita rohani ini hanya datangnya daripada Allah maka ada yang dikatakan bersyukacita itu bersyukacita adalah senantiasa dalam Tuhan jadi bersyukacita itu dalam Tuhan maksudnya dalam Tuhan adalah kita hidup dengan bersyukacita pada iman bagaimana caranya menjalani hidup yang bersyukacita dalam Alkitab banyak terdapat janji yang diberikan oleh Tuhan yang diberikannya Maksudnya, misalnya, yang di, ada satu bank buka. Maksudnya, kita mau pergi ke sana? Maksudnya, kita mau pergi ke sana? Maksudnya, ada yang mau. Maksudnya, kita mau ambil oang di bank. Maksudnya, kita mau ambil oang di bank. Maksudnya, kita mau ambil oang di bank. Kita harus dengan iman percaya kepada janji ini. Dan melakukannya? Maksudnya, berkat pun akan kita terima. Maksudnya, kita kalau生活 sangat困难, tidak mendapatkan pekerjaan yang baik. Maksudnya, kita boleh berdoa. Karena Tuhan ada berjanji. Karena Tuhan ada berjanji. Dia memberitahu kita apa yang kita butuhkan. Allah itu tahu. Kita hanya perlu mempertanyakan kepada diri kita. Tuhan ada berjanji kepada saya. Tuhan ada berjanji kepada saya. Tuhan ada berjanji kepada saya. atau dalam dunia ini. Sekarang, hidup saya ada kesulitan. Kiranya Allah memberikan kesempatan. Tunjukkanlah janji-Mu itu. Bila kita bisa berdoa seperti itu dan menunggu, kita akan mendapatkannya. Itulah suka cita datang daripada Allah. Dengan adanya iman. Ketika kita tidak ada iman lagi, ditambah tindakan yang lain. Apakah tindakan itu? Yaitu, janganlah khawatir. Maksudnya, berserah. Kadang-kadang kalau kita ada kesulitan, mendapatkan penyakit, kadang-kadang kita susah untuk berserah. Kadang-kadang kita mengeluh kepada Allah. Lalu, kita selalu memikirkan hal tersebut. Kita memikirkan hal yang tidak baik itu. Tapi di sini dikatakan, janganlah ada yang khawatir tentang apa pun. Apakah kita merasa, kita tidak bisa sepenuhnya berserah. Bagaimana? Kita merasa kita tidak bisa terlalu berserah. Bagaimana? Tidakkanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kita beri tahu kepada Allah apa yang kita inginkan. dalam bahasa aslinya maksudnya adalah kita harus memohon dengan hati yang penuh dengan ucapkan syukur berdoa dan memohon kepada Tuhan 把你所要的告诉神 神首次 出人意外的平安 memberitahu Tuhan tentang segala hal keinginan kita Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam Kristus Yesus adalah satu hal yang sungguh mengherankan ketika kita berserah kepadanya kita akan sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu akan membantu permasalahan kita kita jadi apa-apa yang dik入isi kita juga tidak nama-tuh kita pun menderita kita jemani tetapi kita harus ingat kita mempunyai Allah yang begitu mahar仇 kita bisa bersendiratha dia pun meyakukkan apabila kita bersantar pada dia dia akan membantu kita maka dari itu kita harus dengan tenang bersantar kepada dia, bersantar kepadanya agar dalam kehidupan ini kita bisa menikmati kesuka cita tersebut ini adalah tujuan, tiga tujuan dari turunnya kemah suci Allah dari surga ke dunia ternyata kemah suci Allah ini turun dari surga ke dunia ada satu hari dia akan kembali kapan kah itu? kita buka, kitab wahyu 21 ayat yang kedua ayat 2 dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya kemah Allah ini adalah gereja Allah gereja Allah adalah tubuh Allah dan juga baik kudus Allah dan juga rumah Allah sebagaikan pengantin perempuan maka dari itu pada saat itu kita harus bersiap-siap menunggu suami kita menjemput agar nanti bisa kembali bersama kapan kah datangnya? adalah ketika kita sudah bersiap pedantan untuk suami kita maksudnya adalah ketika rangka kalah yang ketujuh sudah berbunyi kita akan melihat janji Allah satu-satu sudah terjadi maka dari itu kita harus baik-baik bersiap mempersiapkan diri saat ini mungkin tidak lama lagi tiap orang haruslah berhati-hati 把自己的灵性 dan kita mempersiapkan iman kelahanian kita ketika kita tidak tahu kapan itu hari kemudiannya Tuhan akan datang kembali dari surga akan menjemput kita kembali ke surga kita tahu bahwa hal ini akan terjadi karena Tuhan ada di hati kita dia beritahu kita bahwa itu pasti akan terjadi kita buka Efesos pasal 1 Efesos 1 ayat 14 dan Rok Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya di sini dikatakan bahwa Rok Kudus adalah jaminan bagian kita dikatakan bahwa Rok Kudus adalah jaminan dikatakan bahwa Rok Kudus adalah jaminan seperti tanda sebagai jaminan kalau mau beli rumah uang kita tidak cukup kita mau pinjam uang ke bank kita mungkin jadikan rumah kita sebagai jaminannya rok Kudus adalah jaminan bagian kita karena bank tau ni kita ada jaminan rumah ini dia akan terkini maka bank itu lebih yakin lah kita bisa pinjam uang Nah,你把房子抵押在那边的目的是干嘛? Just要跟银行保证 Agar meyakinkan si bang tersebut Saya pasti setiap bulan membayar Nah,这个房子是我的产业 Karena rumah ini adalah harta saya Kalau sudah beres, nanti rumah ini diambil kembali Sekarang, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kita adalah keturunannya 11节那边有讲 Kita menjadi bagian yang dijanjikan Maka dari itu pada satu hari Dia akan menjemput kita kembali 14节那个 Lihat 14 Roh kudus itu adalah jaminan bagian kita Arti dari kudus itu, roh kudus sana adalah harta maksudnya Dan kita akan menunggu sampai kita memperoleh Maka kemuliaan Allah akan ditunjukkan Karena tujuan penyelamatannya sudah berhasil Kita bayangkan Apakah hidup kita ini jaminan untuk Tuhan atau sebaliknya Tentu saja adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita Kita memohon kepadanya Dia memberikan roh kudus sebagai jaminan kepada kita Apakah tujuan dari jaminan ini Dia mau memberitahu kita Bahwa surga itu benar-benar ada Saya sudah menyiapkannya untuk kalian Ketika waktunya tiba Saya akan menjemput kalian kembali Karena kalian adalah keturunan saya Ini adalah iman yang harus kita miliki Juga adalah iman yang harus kita miliki Sebagai jemaat gereja Yesus jati Mungkin gereja dari aliran lain Mereka percaya bahwa nanti akan masuk ke surga Sebenarnya itu hanya untuk memberikan mereka suatu penghiburan Karena alam mereka tidak memberikan mereka suatu tanda Itu jaminan tersebut Kita ada Maka dari itu kita harusnya lebih beriman Lebih percaya dari mereka Kita harus baik-baik bersiapkan diri Sampai ketika harinya datang Dia akan mengajak kita kembali Yang termasuk dalam anak-anaknya Kembali ke surga Kita akan menerima kebahagiaan Sukacita yang kekal di dalam kerajaan surga Dan Tuhan pun karena itu akan mendapatkan suatu kemuliaan Ini adalah gereja kita Yang adalah kemah Allah yang turun dari surga ke dunia Bukanlah yang dibangun atau dirikan oleh manusia Kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain Kita harus beriman kepada gereja kita Karena Allah adalah Allah yang Dia berikan roh kudusnya dalam hati kita Pastilah dia akan janjinya itu akan terpenuhi Dengan iman kita berdoa Saya akan berikan roh kudusnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih